Oke Brai, kembali lagi di Ratuar Nyetir Kali ini kita sedang membawa unit Mitsubishi Expander Ultimate CVT 2022 Saat ini kita sedang menuju ke Heha Ocean View Dan ini banyak nanjak Nanjak dong menuju pantai Akhirnya kita harus pindah ke DS untuk nanjak yang lebih gerget Karena kalau pakai D, hasilnya seperti ini Brai Seperti ada yang nahan Meskipun dia tetap berpotensi untuk jalan Tapi karena lajunya kurang gerget, pindah DS Nah kita langsung bisa ngejar mobil putih di depannya Yaitu Terios RWD Tikungan, karena ada yang ngawali kita gak perlu laksan Kalau ada papasan, mohon tertip lintasan Jadi tidak ambil racing line Hanya untuk pandangan luas dan kosong saja Racing line boleh dipakai Brai Perjalanannya lumayan panjang Masih 22 km atau 40 menitan Kenapa motor gak pada berani nyalip ya di belakang saya Wih nanjak Sayangnya gak macet ya Kalau macet Ini akan jadi content yang seru Perlu diketahui, penumpangnya 5 jiwa Dan barang bawaan yang sangat amat banyak sekali Coba pindah D lagi Karena depan santai-santai banget Mau gak mau kita harus ngikut di depan Mau nyalipun tidak ada pandangan yang jelas banget gitu Kita masih pakai D Mampu Kenapa teri Garis putih panjang Nahan dulu Pengennya ya nyalip dari sini Pakai DS Biar lebih greget dengan tekanan gas yang sama Itu teriasnya pelan tapi pasti ya Udah ketigalan jauh sama R3 yang di depannya tadi Beberapa kali menanjaknya nih Jalannya Nah baru di Rasan Langsung ketemu lanjak belak Ya karena pakai D Jadi agak lambat Gasnya harus lebih dalam Ini sebisa mungkin Lewatin lintasan dengan baik Kalau gak mampu Ya yang penting bisa ngeri motor saja Mulai goyang Nanti kalau kurang lebihnya Bisa nambah kurang Steeringnya Gitu loh Selalu waspada Tetapan spion Karena Gak semua spion Harganya Masuk akal Gitu loh Spesial tank lane Gosong 25k Kenapa harus gosong Gitu loh Wiss Nanjaknya ngetrap Tiga kali Satu Dua Pakai DS Biar greget Ini yang ketiga Paling panjang Oke masih nanjak terus Kita masih menggunakan DS Saja Karena kalau pakai D Injekan gasnya lebih dalam Dan kita merasa Lambat Wih Nganan loh ini Oh iya Karena itu SPN ya Nanjak terus Masih kuat Nanjak karena sudah punya Momentum ya Mudah saja Kalau untuk stop Encode ditanjakan yang Sangat amat tinggi Ada di video Lainnya Masih menggunakan Mobil ini Expander Ultimate CVT Nanjak ya Mereka semua mulai lemas Apa memang Gak mau lari ya Kelihatan saya Dengan kecepatan stabil Bisa Ngikutin mereka Gitu Gitu loh Bray Enjoy sekali Selama ada momentum Saya sama sekali Gak khawatir Ada masjid Enak tuh Saya tak Putar balik Saya mau nyari masjid Dari tadi Nyari masjid Nemu yang Sepertinya Posisinya Wena Bray Ini dia Sekalian kita Balik Arah Biar nanti Berangkatnya Mantap Oke sudah lurus Stop disini Nanti kita lanjut lagi Bray Oke Bray Akhirnya sudah selesai Kita lanjut lagi Bray Yang dari sana aman Dari samping Kita ceknya Berkali-kali Gak bisa sekali Tanaman Oke lanjut 20 km Di 30 menitan Ada mi ayam Bakso Tuh Wah Sudah Melalui Perhutanan Pastikan tetap Berada di Dalam Lintasan Jadi saat Ketemu Papasan Gini Kita tinggal Nyimbangi Sedikit-sedikit Wow Keren sekali Ini Masjid ya Masjid Sekalian ada Kopi Panggang Yang biasa Seperti inilah Jalur Jalur Menuju Pantai Itu Biasanya Suasananya Seperti ini Bray Kanan-kirinya Perhutanan Begini Tapi ini Termasuk jalan Luas Karena Biasanya Lebih kecil Dari ini Contohnya Yang Ke arah Pantai Selatan Malang Turunan Kita gunakan DS Supaya Engine Brake Engine Brake Tapi Masih Kenceng Nah Ini Tanjakan Offset Sekali Dia Pasti Habis Nyalip Motor Di Tikungan Jadinya Sangat Ngambil Jalan Lawan Kita pake D dulu Ini Penumpang Masih 5 jiwa Dengan Full Muatan Eh Gak keliatan Gak keliatan Belas Nih Orang-orang Pada mulai pulang Kita baru Mau nyampe Karena Lewat sini Kalau malam Mungkin Gelap Karena Gak ada PJU Jadi Lampu Kita Nanti Yang Paling Terang Meskipun Lampu Kita Itu Misalkan Paling Reduk Ini Bahaya Dari Sono Jarang Ada Yang Masuk Lintasan Dan Kayak Gini Klaksonin Dulu Karena Kita Itu Paling Depan Jadi Buka Jalur Kita pake D Nanjak Nanjak Kecepatan Mulai turun Kita Ganti DS Biar Nanjaknya Lebih Greget Turunan Gak 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 Kelihatan Makanya Klaksonnya Bray Banyak Lobis Asli Yang Dari Arab Perlawanan Seolah Mau Makan Saya Semua Karena Hampir Mendekati Garis Bahkan Menyentuh Keluar Gitu Loh Bray Jadi Kita Kudu Aktif Mainkan Bell Atau Dim Sambil Kita Hindar Tentunya Mereka Pada Kayak Gak Mau Ngambil Lintas Sendiri Gitu Udah Capek Kali Ya Capek Action Foto Di Pantai Anjak Anjak Wow Wow Sudah bau-bau pantai Kalau jalannya ramai ini Artinya kita gak keliru Arah perai Eh gak kelihatan jalan Rasanya gak biasa saya Seolah mereka semua Ngambilin jalur itu Beda sama saat saya di Jawa Timur Mereka tertip Kok disini malah makan jalan Kalau sendiri makan jalan gak apa-apa Kalau ada lawan makan jalan itu Agak Agak berbahaya Oke Durasi sudah panjang Semoga video ini bermanfaat bagi anda semua Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Goodbye